Halo guys dan selamat datang di video Viva 19 The Journey Jadi sebelumnya gue minta maaf Karena ada cutscene yang gak kalian dapet di The Journey yang gue mainin Yaitu cutscene ketika Danny Williams dan Terry Itu lagi duel one by one di latangan latihan Itu gak bisa gue rekam Udah gue rekam cuma filenya korup Jadi filenya itu berhenti, rekamannya berhenti di tengah-tengah Dan gue gak bisa nge-recover hasil rekamannya Jadi kayaknya, oh iya dan juga gue gagal ngalahin Terry di one on one drill Jadi kita gak dapet trades flare Ini yang sangat disayangkan Jadi kayaknya kemungkinan besar gue bakal coba untuk cari footage-nya di internet Dan bakal gue tambahin di video kali ini Ah si son Elevation, power and precision Hey, not a keeper in the land is keeping that out Thanks boss Nice work Reckon you're ready to take on that brother of yours now Right, I'm off 40 minute drive home from your secret little training ground Didn't believe it at first, but here you are Are you kidding me? Do you know what? When they told me my little brother, a Premier League striker Was putting in extra sessions at our old pitch Well I had to come see it for myself, didn't I? Great, so you've seen it, so now you can see yourself out That wasn't a terrible header Unmarked But you'd never win that ball off me mate Not tonight Not tomorrow Not ever Let's find out, shall we? Boss, I don't think that's such a good idea What was that skin, Danny? First of five Well let's go Just like old times Right, that's enough of that Wife's gonna be fuming Danny, team meeting before the match tomorrow Yes, boss Well Broken clocks and all that Yeah, we'll see won't we, Terry Yeah We will Dan tadi kalian udah liat Hal yang kelewatan di rekaman gue Karena file gue korup Jadi sekarang kita bakal lanjutin The Journey kayak biasa Dimana kita bakal bertanding melawan PSG Di final lag pertama dari Liga Champions Dimana PSG ini merupakan tim yang diperkuat sama Terry Williams Yaitu kakaknya Danny Dan PSG merupakan tim yang juga ngalahin West Ham di babak grup Jadi gue gak tau nih gimana peluang kita untuk lolos ke final bakal terbuka atau enggak Karena kita bakal ketemu sama PSG yang merupakan Apa ya, tim yang bisa dibilang sangat sulit di kalahkan Dan gue tuh sangat kewalahan ngalahin PSG gitu loh Karena mereka punya Mbappe, Neymar, Griezmann, sama Kaplan di depan Nah, gue harus ngehentiin mereka pake pemain-pemain model Zabaleta, Masuaku, Balbuena, sama Winston Reed atau Wokbo Nah, itu kan susah Jadi, I'll try buat bikin West Ham masuk final Dan sekarang kita bakal liat aja deh gimana Hasilnya Eh, kehasilnya gimana pertandingannya berjalan Yaitu pertandingan antara West Ham melawan PSG di Liga Champions Oke, ini dia pertandingan pertama yang bakal kita mainkan di video kali ini Antara West Ham melawan PSG di babak semifinal dari Champions League di London Stadium Jadi, buat lag pertama kita bakal main di London Dan buat nanti lag kedua Kita bakal bertanding di Paris Jadi, kita punya keunggulan untuk main di kandang pada lag pertama Dan gue bakal berusaha buat at least dapat menang lah di lag pertama ketika kita main di London Supaya bisa mempermudah jalan kita ketika kita main di Paris nanti di lag kedua Karena biasanya itu gue kalo main di kandang tuh masih punya peluang lah Kalo main, wah itu ya susah Goal, 1-0 dari Williams Pakai time finishing Bener-bener tendangan pertama Williams langsung bikin gol ke dalam PSG Gila gak sih, keren banget Nah, by the way, gue tadi baru aja ngeganti rambutnya Williams Jadi, gue bakal coba buat Nggak cuma Williams Gue bakal coba untuk terapin ke Hunter juga Karena sekarang udah mau masuk akhir dari chapter Apa ya, udah mau masuk akhir dari The Journey Gue gak bakal coba buat pake, ya rambut baru lah Biar rambut baru tiap video, tiap episode Supaya nggak bosen nggak gitu-gitu aja rambutnya Supaya ada variasinya dikit loh Lihat deh, ini namanya Joaquin Gayo ya Dia itu adalah pemain fiktif yang ada di The Journey Dan dia itu posisinya adalah center back Tapi lo liat, lo katiin tinggi badannya ya Tinggi badannya si Joaquin Gayo itu pendek banget Poja di center back Gue gak ngerti nih orang kenapa bisa Kenapa IE ngebikin pemain cebol kayak gitu Poja di center back gitu loh Bahkan sama, siapa tuh tadi? Sama Griezmann aja tingginya juga Tinggian Griezmann Griezmann tuh bukan pemain yang tinggi kan Jadi tuh ketenang-temen menurut gue tuh Sama si Draxler aja kalah tinggi dia Kan parah goal Satu sama Gue kebanyakan protes, kebanyakan ngomil jadi kejebolan Ah bodo, nggak apa-apa Neymar dari kiri Asik segitu anjir 5-3 skill dari Neymar Kasih ke atas ya Nice, goal kedua please Felipe Felipe Andersen Shoot, eh ini penalti ref Yes Hoki banget anjir Untung tadi dia dijatohin sama Danny Alves tuh Kalo enggak gue ngacoin tuh tadi Untung Danny Alves bikin kesalahan Dan ngejatohin si Felipe Andersen untuk otak penalti Gila Hoki banget coy Dan tadi gue salah, gue salah Belok kan terlalu jauh Jadi bisa dikejar sama Alves Tadi misalnya gue langsung shoot aja tuh Dan gue bakal nyuruh Williams lah ngambil penalti Masa enggak ya Williams itu bakal ngambil set piece Enggak deh, penalti dong Kalo tendangan bebas dia enggak bisa Kiri, kanan Ah tepis sama Buffon Gue tadi pengen gerakin ke kiri Enggak bisa Aduh sayang banget Sorry, sorry, sorry Gue tadi di saat-saat terakhir Pengen gue ubah ke kiri Cuma gue Enggak tau jadi gue Enggak gue gerakin ke kiri Jadi gue Tenang ke kanan Sendul Williams Aduh tetpis sama Buffon Sendul Bernard Yuhui Gila Philip Bernard akhirnya berhasil bikin gol juga buat West Ham Lewat corner Ini juga Salah untuk pemain fiktif yang ada di The Journey Pemain yang Dibuat sama EA Supaya Williams dan juga Hunter Bisa berinteraksi sama Sama rekan steamnya Karena kan EA gak mungkin Apa namanya Ngasih voice over Atau Ngasih pengisi suara Ke semua pemain yang ada Di club diga inggris kan Atau di club West Ham misalkan Jadi Makanya EA ngebikin dua orang Pemain palsu Pemain fiktif Supaya jadi temen ngobrolnya Hunter di FIFA 17 Dan Williams di FIFA 18 dan 19 Williams Bernard Sequel Williams Nice Kejar Williams Let's go Will Shoot Ah tepis Sama Buffon Tadi juga Williams ditabrak-tabrak Sama Terry sih Jadi Makan tendangannya Gak maksimal Dan gue tadi juga gak Gak pake time finishing Jadi makanya gak bagus juga Tendangannya Bawah Atas Time finishing Ah gak tau Nice Will share Williams Yes Danny Williams Berhasil bikin gol kedua dia Di pertandingan kali ini Dan dia pake Seberasinya Filipe Coutinho Nice 2-1 Eh 3-1 buat West Ham Dan ini ada gol kedua Williams di pertandingan kali ini Sejauh ini lumayan sih West Ham mainnya Bisa apa ya Bisa keep up Suma PSG Oh tadi golnya Yang Eh Ini dihitung Dihitung Eh gak deh Oh tadi Bukan dihitung golnya Bernard Tadi tuh dihitung Gol bunuh dirinya Danny Alves Kok dihitung Bunuh dirinya Danny Alves Tidak ngerti gue Biarin deh Bawah Will share Nice Finish Goal Aduh Rebound Aduh William Gimana sih Beneran dia Gabanku udah lumayan kosong Coba Apa namanya Tendangannya Gak goalin tuh Tendangan finish Will share tuh Efek pake time finishing Kalo gak pake Time finish Will share Gak mungkin bisa nge-shot Gak Oke Just play the game Yeah we'll have a word with your teammate He's the one with the problem Oh yeah Terry Asik tadi, keren banget cuy Ada cutscene kalau Williams Apa, Danny sama Terry Kayak terlibat, apa ya Ribut-ribut gitu pas halftime Dan aku harus pisahin sama Neyney alias Neymar Gila, keren sih Dan itu emang menunjukin, ngegambarin Kalau emang hubungan antara Williams sama kakaknya Danny sama kakaknya tuh Emang gak bagus banget, gak sehat banget sih Oke, ini tugas yang harus kita selesaikan Kita diminta untuk Dapat nilai 6,8, bikin 3 tackle Nah, striker suruh nekel sih Gila komputernya Mudah matahal ya, tugasnya gak bakal gue kerjain Gak bakal juga gue Taksain Williams buat nekel-nekel Kasih ke Williams Nah, striker nih, tugasnya kayak gini nih Bikin goal Let Danny do his things, man Ngapain selebrasinya Asik, asik, asik Ke selebrasi Fortnite Apa namanya ya? Gue lupa deh Ups, 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 ups Tickle No Gak kena Awas Aduh, tiang Hoki banget Ya, keeper gue ngapain Keeper gue ngapain Goblok banget Ih Keeper gue, eh Mita-mita Ih Keeper pan tuh Asli deh Ish Bleh banget nih Margolin kan, jadinya Oh, oh Neymar lolos Tackle Yes Brilliant tackle dari Balbuena Jago banget tuh orang gila Bisa ngehentiin Neymar Atas Kasih ke Bernard Ayo please Bernard Gak bisa lari dia Kasih Williams Operannya Pak itu Apa? Terus banget Tengah, tengah, tengah Shoot Eh, shoot lagi Aduh Ketahan sama Buffon Gagal deh Bikin goal kelima Dan kita cuma bakal menang Dengan aggregate at least 2 goal Padahal kalo kita bisa menang Dengan 3 goal tuh Bakal lebih Apa ya Lebih mengamankan Ticket lagi Ke babak berikutnya sih Nice Williams Williams Belakang Will share Kasih ke Williams Goal terakhir please Danny Udah gak bisa lari dia Fake shot Shoot Yah, gagal Ih, kok gak gagal sih Dini kok dia nendangnya pake outside foot ya Bukan pake kaki kirinya dia Aduh, jadi jelek banget Tendangannya Sayang banget Udah abis ref Liat safesnya Fabianski Kipar Wessam Satu Buffon Tujuh Emang dudu Keeper gue Oke, jadi ini dia Akhir dari pertandingan Pertama di video kali ini Williams Seperti biasa Berhasil nge-carry Wessam Di pertandingan kali ini Dimana dia bisa bikin 3 goal Dari 10 attempts Sebenernya ini gak Gak efisien Coba gak apa-apa lah Ibarat Ibarat tuh dia Kayak pemain basket Bikin 30 poin Dari 50 percobaan Jadi Yaudah gak apa-apa Kita bisa Menang lawan PSG Dan itu bisa Apa ya Menempatkan Wessam Di posisi yang bagus banget Ketika kita main Like kedua Di Kandang APSG Oke ini dia Match rewards Buat Williams Di pertandingan pertama Kali ini Dia dapat nilai 9,8 Bikin 3 goal Tanpa asis Jadi Sebenernya Williams mainnya Bagus banget Menurut gue Dia bikin hat-trick Dan Bisa bikin Wessam menang Atas PSG Untuk overall Tidak ada yang Bertambah Jadi kita gak bisa Naikin Apa Gak dapet Skill points Dari pertandingan Kali ini Oh iya Dan juga Buat Kayak mulai Video kali ini Gue bakal Simulate Sesi latihan Karena Gue Jojur aja Udah Bosen banget Main skill games Yang itu-itu aja Jadi Mulai sekarang Latihannya Bakal gue Sim Kalau bisa ya Kalau bisa gue sim Sim bakal gue sim Karena gue udah Mulai bosen Buat main Skill games Jadi makanya Gue bakal Sim aja Abis itu Bisa gue sim Karena juga Percuma juga Mau gue mainin Statsnya Williams Gak bakal naik kan Karena dia Statsnya udah 80 Beda Kalau stats dia Masih 70an Kalau masih 70an Bakal gue mainin terus Supaya Statsnya naik ini Supaya statsnya naik ini Dia udah 80 ke atas Jadi udah bagus Jadi udah gak perlu Latihan lagi Sebenernya sih Si William Jadi gue bakal sim Aja lah Karena gue udah Mager Dan males Untuk maininnya Dan dapet yang lain C sama D Gak apa Bodoh Ya Tapi manager Ratingnya Turun Iya sih Sebenernya sih Kalau mau Kalau mau enak Kita mainin sendiri Supaya Manager ratingnya Meningkat tau Kalau kita mainin sendiri Dapet nilai A Tapi kalau di sim Nilainya tuh Gak selalu dapet A Bisa dapet C Sama D Kayak tadi Cuma Karena gue udah Bosen main skill games Dan daripada gue Tidak menikmati The journey-nya Karena gue Terpaksa main Ya aku Aku Pindah ke karakter Pindah karakter sih Pindah karakter siapa sih Gue pengen mainin Pake Williams Kenapa disuruh Pindah ke Hunter Damn Ya daripada gue Nggak Nggak Menikmati The journey-nya Karena gue Mainin Latihannya Padahal gue Nggak mau Jadi Gue sim Sekalian Gue bisa Mainin pake Williams lagi Nggak sih Tanggung banget Soalnya buat Apa namanya Like kedua Tapi disuruh Pindah ke Hunter Gimana dong Ya udah Kita pindah ke Hunter aja deh Sesuai dengan recommended-nya EA Sports Terus juga Si Hunter juga Rambutnya dikit Variasi rambutnya dikit Jadi Nggak Nggak banyak yang bisa Gue rubah Rambutnya si Hunter Apa ya Nggak ada yang Bener-bener bagus Gitu loh rambutnya Kalau menurut gue Yang bagus tuh dikit Kalau rambutnya Hunter Buat video Buat tandingan kali ini Hunter pake apa ya Pake ini Atau ini Yang bold Udah sering Bosen nggak sih High top fade Ini rambut dia Di Viva 17 Eh Viva 18 Kalau yang ada Hunter Ini di Viva 17 Yang pertama Ini yang kedua Foxhawk Sebenernya sih yang bagus Top note Top note sama Full top fade Itu dua rambut yang Menurut gue Paling bagus buat Hunter Kalau dreadlock Gini Afro bos nggak Afro Terlalu Terlalu jelek Afro Ini deh rambutnya Because why not Biar nggak bosen Advance Latihan Skip Gue udah males Sebenernya Jadi kita Skip aja Latihan Free kicks Yang kedua Free kick Yang kedua Free kick Suruh Bail aja lah Hunter Nggak usah Latihan free kick Atau kan Statsnya juga Nggak ada naik Jadi simanya Suruh Bail aja Yang ambil Pendangan bebas Jangan suruh Hunter Masih belum bisa Di unlock Mentor challenge Oke Nggak apa-apa Lah Kok dikerjain lagi Hunter Kok Hunter dikerjain Mula sih Dia kan udah Hampir main Satu musim Bersama Armadrid Tapi kok masih Dikerjain aja Aduh Masih ada Giniannya lagi Gue nggak ngerti deh Kenapa sih Kalau gue dapet Nilai bagus Kayak di Latihan ini Stats gue Bertambah nggak Kalau bertambah sih Tapi nggak apa-apa Atau Atribut gue bertambah Atau nggak Kalau Bertambah sih Oke Kalau nggak bertambah Verrat Nice Gue nggak ngerti deh Gue nggak ngerti Kenapa Hunter dikerjain lagi Gue kira Cuma buat Apa Buat Eh Kok gini Gue kira Cuma buat Itu doang Buat Apa Ketika dia Baru gabung Sama Madrid Ini udah hampir Semusim Masih dikerjain juga Jadi yaudah Nggak ngerti gue Oke El Clasico Antara Real Madrid Melawan Barcelona Ini kalau nggak salah Bakal jadi El Clasico pertama Antara Eh El Clasico pertama Buat Alex Hunter Karena Pas di pertemuan pertama Kita nggak main El Clasico Kita cuma Bener-bener main full Di babak grup Liga Champion Dan kita nggak Main Pertandingan Liga Spanyol Jadi makanya Ini bakal jadi El Clasico pertama Untuk Alex Hunter Di The Journey kali ini Dan ini pertama kalinya Hunter bakal ketemu Sama Leo Messi Ini Clasman sementaranya Madrid Tunggu 6 poin Dari Barca Yang ada di Pertandingan Kedua Jadi Seandainya Madrid bisa Menang lawan Barca Di pertandingan kali ini Maka Madrid Bakal Keluar sebagai Juara Dalam Liga Spanyol Dan Kalau lo inget Di video kemarin Gue ngasih lihat Kalau salah satu Objektif Buat Hunter adalah Kita diminta Untuk memenangkan Title Liga Spanyol Jadi kalau kita dapat 3 poin Di sini Maka Madrid Bisa Mengamankan Gelar Juara Atas 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 Nice Hunter Kasih ke Asensio Gerba Nice Bawah Bawah lagi Dapat Hunter Kejar Kejar Tepis sama Ter Stegen Sayang banget Tendangannya Alex Belakang Kasemiro Kasih ke Bale Bale Tukosong Let's go Gareth Bale Berhasil bikin goal Pertama Buat Real Madrid Debutan dengan kali ini Nice Hunter Iya Penalti dong No Gak penalti Shoot Asensio Berhasil Ngambil Bolanya Hunter Yang tadi Sempat direbut Sama Backnya Barcelona Gak apa Walaupun Hunter Belum bisa bikin goal Tapi kalau Madrid Menangnya bisa Mastiin title Liga Spanyol Gue udah lumayan seneng Di tackle Sampai Sergio Roberto Tadi dia Untungnya disana Ada Asensio Yang mampu nyamber Bolanya Hunter Ambil dong Buang Buang Nice Kejar Kasemiro Bagus Kasih ke Hunter Bawah Nice Hunter Ayo Set Kasih ke Modric Balikin lagi ke Hunter Asensio Atas Aduh Belakang Set Hunter Vinesh Ah Diblok Sayang banget Sama backnya Barca Set Dapet Aduh Tabrak lagi Sama PK Gila Di antara semua Back-back Yang ada Di The Journey Kalo ini Kayanya Backnya Barca Yang paling susah Ditembus sama Hunter Kuat banget Back tengahnya Barca Kasih ke Hunter Shoot Aduh Sekarang dihentiin sama Sergi Roberto Gila Semua pemain Barca tuh kayak Ngehentiin Hunter cuy Lakukan segala cara buat Supaya Hunter gak bikin goal Karena Hunter tuh Kalo di The Journey ini Mainnya bagus banget Buat Madrid kan Dia udah bikin Berapa puluh goal gitu Di Liga Champions Gak ada yang lebay Berapa belas goal Di Liga Champions gitu kan Jadi emang kayaknya Komputernya tuh Memberikan instruksi khusus Supaya Hunter gak bikin goal Di pertandingan kali ini Ambil Hey keeper Ya Penalti nih Offset nih Kali penalti Ini tugas buat Hunter Kita diminta dapet Tentang 7,7 Kita masih gak bisa Bikin 1 goal lagi Dan Memenangkan pertandingan Oke jadi Ini tugasnya Yang diminta sama komputer Udah jelas nih Hunter harus bikin goal Udah itu aja Dan itu lumayan sulit Kalo gue disuruh Bikin goal gitu sih Agak susah juga ya Kecuali kalo emang Dateng secara Alami gitu goalnya Gak gue paksain Kasih bola ke Hunter terus Nah kalo yang gitu tuh Yang gue Jadi gugup Yang bikin Objektifnya bisa-bisa Gak kelar Oh oh Vidal Nah AI nya mulai nih Mulai Apa namanya Melakukan segala cara Buat bikin goal Termasuk Ngegolein dari jarak jauh Pake Arturo Vidal Dan sebenernya Vidal juga bebas sih Gak ditutup ruang tembakan Dan first time shot Pake kaki kirinya Vidal Berhasil ngejebol gawangnya Kayak lor nafas Dus Bagus coy Itu kayaknya pake time finishing deh Si Vidal Jadi kenceng banget tendangannya Oke Ini kamu harus Hunter yang turun tangan nih Buat bikin goal Supaya keunggulannya Jadi 2 goal lagi Nice Cokep Ayo bail Set Crossing Sendul Atas Hunter Vinesh Goal Aduh Tiang Dikit lagi Dan itu tendangannya Kayak tendangan Nabi Williams tadi Itu pake outside foot Cokep Isco Sika Hunter Alex Shoot Aduh Ketepis lagi sama Terus Tegan Crossing Outside Eh Out Goti Dan itu dia Dan itu dia Akhir Tandingan kali ini Dan Mestinya sih Madrid bisa mengamankan title sih Kalau denger dari komentatornya Mestinya sih gitu Ada cutscene angkat piala Atau enggak Oh enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada cutscene angkat piala Langsung ke performance Dan performance Dan performanya juga Sebenarnya Hunter Enggak Jelek-jelek banget sih Kalau dibandingin sama Apa namanya Kalau dibandingin sama Pertandingan sebelumnya sih Emang drop banget Cuma dia masih Tadi Ngasih beberapa peluang Yang membahayakan Gabang Barca Jadi ya Lumayan oke lah Hunter mainnya Walaupun enggak Bogus-bogus banget Kayak biasa Tapi ya Ini di bawah Standarnya Hunter sih Jadi Jadi dibilang jelek Enggak Dibilang mengecewakan Iya Jadi lebih tepatan Mengecewakan Club in the world That can live with this squad Pure class You'll see that At the wonder Bold statement Alex But after this performance I feel it has some merit You know it Ala Madrid Halo Madrid Jadi Ini dia match rewards Buat Hunter Karena Hunter mainnya Enggak bagus Dia enggak dapet bonus apa-apa Cuma dapet bonus Jadi starter doang Dan untuk Mentorship sama Casimiru Enggak nambah sama sekali Loh tadi kayaknya Kalau enggak salah Wah parah sih ini kayaknya Untuk Objektif kedua Kita enggak bisa selesai deh Karena Objektifnya tuh apa Progress Progress partnership ratingnya Sama Casimiru tuh Geraknya enggak Enggak cepet Dan Kemungkinan besar kita gagal Buat enggak nyelesain objektif Yang disuruh Apa namanya Nyelesain Yang disuruh achieve Maximum partnership ratingnya Sama semua Pemain Madrid Oke jadi Sampai sini aja Kayaknya buat video kali ini Ini kalau lo mau lihat Klasmen sementaranya Di Liga Sepanyol Madrid Unggul 9 poin Dari Barca yang ada Di pk kedua Dan Pertandingannya tinggal nyisa Kurang lebih Dua kali main lagi Jadi ini secara Hitung-hitungan Barca udah enggak mampu Nyalip Madrid Makanya tadi kan Dibilang sama komentatornya kan Madrid tuh berhasil Memenangkan gelar juara Liga Spanyol Oke jadi Sampai sini aja Buat Video kali ini Kita masih harus Kita kemungkinan besar Masih bakal pakai Hunter Buat video berikutnya Karena belum disuruh Switch ke Williams Jadi Sampai sini aja Buat video kali ini Terima kasih Yang udah menonton Dan sampai ketemu Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax